Pada kesempatan kali ini kita mau menjawab pertanyaan Halo kembali lagi dengan Vima, jangan lupa subscribe ya, let's go Nah ini adalah pertanyaannya ya Dari Kak Hans, itu pertanyaannya gini Hai Kak, aku lamar kerjaan di Bimba, udah di interview terus 3 hari kemudian Dapat kabar kalau saya disuruh observasi di salah satu cabang Bimba Buat lihat kegiatan belajar disana sebelum mulai bertugas Tapi udah seminggu gak ada kabar, gimana tuh ya Misalnya kalau saya gak keterima gak apa-apa, cuma mohon banget kabarin Dan juga kalau saya memang gak keterima, kenapa saya disuruh datang buat observasi di tempat kerja ya Dulu Kakak pas kerja di Bimba juga kayak gitu gak? Gitu ya, itulah pertanyaannya tadi ya Nah menurut pengalamanku ya Saat aku kerja di Bimba, bimbingan belajar itu Karena aku waktu itu kerjanya pas pandemi Jadi waktu itu sistemnya online Gak datang ke tempat Bimbanya itu enggak Jadi semua transaksi, terus semua Kayak pembayaran fitentor Terus hubungan sama orang tua Dan ke anaknya itu online Cuma kadang waktu ngajarnya itu langsung ke rumah anaknya Jadi kita seperti les privat gitu Sebenarnya saya belum pernah mengajar di Bimba yang offline Secara offline misal Satu kelas itu ada berapa anak itu saya belum pernah Jadi saya mengajarnya itu yang online ya Nah mungkin ini ada dari pengalaman temanku yang mengajar di Bimba yang offline Emang di salah satu Bimba itu ada yang seperti itu ya sistemnya ya Disuruh datang dulu observasi Tapi kita enggak dikasih kepastian Nah mungkin kalau enggak dikasih kepastian itu Kemungkinan besar Sudah ada yang mengisi Kekosongan tenter di sana Jadi Kalau udah enggak dipanggil Yaudah mending cari kerjaan yang lain aja ya Enggak usah mengharap ke Bimba itu Karena Memang Enggak jelas kan Enggak jelas kita udah nunggu seminggu Dua minggu Tapi enggak dikasih kabar Terus yaudah kita ikhlasin aja Semoga besok Dapat Bimba yang Benar-benar Jelas gitu ya Nah ini Saya mau ngasih tau Tips Apa ya Bimba yang Bimba yang memang Saat daftarnya itu Benar-benar jelas ya Misal kita itu Kalau udah disuruh ke sana Seperti observasi begitu Kita harus Ngomong sama Pihak Bimba nya Bu atau Pak Kalau misal saya enggak keterima Mohon dikabarin ya Kalau misal saya keterima Juga dikabarin Jadi Kan ada Orang itu yang berpikiran Yaudah lah Enggak keterima Tapi Enggak usah dikabarin Enggak keterima gitu Itu juga salah satu tips ya Untuk lebih Biar mereka itu Enggak Enggak ngasih harapan kepada kita Karena Dulu Kalau kasusnya kayak gini tuh Dulu waktu aku Daftar Ke SMP Daftar guru di SMP Itu pernah Udah Disana Udah wawancara Udah mikro teaching Tapi enggak dipanggil-panggil Dimana disana itu Cuma ada Saya Saya saja Yang Yang tes itu Yang mendaftar Tapi kalau enggak dipanggil-panggil Udah satu bulan Akhirnya Saya memberanikan diri Menghubungi lagi Ke Waktu itu ke humasnya Atau langsung ke kepala sekolahnya Langsung juga boleh Itu menghubungi Pak apakah saya diterima Apakah saya tidak Jadi biar Jelas gitu Kita mau ke depannya Dimana Kalau enggak jelas kayak gini kan Nanti kasihan mbaknya juga ya Nah mungkin Saran dari saya itu Lebih baik mbaknya W.A. lagi ke bimbannya itu Menanyain kepastiannya Kalau memang enggak Enggak dibalas Ya udah Ikhlasin aja Enggak usah Berpikiran Akan dipanggil Karena Banyak yang kayak gitu Kasunya memang Enggak dipanggil Nah mungkin itu aja ya Yang bisa saya sampaikan Apabila ada pertanyaan lain Bisa kalian Tulis di kolom komentar ya Sekian video ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Scripture Sampai jumpa di video selanjutnya